logo afteknya di bagian atas dan seri souternya di sini ya cukup manis geng ya kita lihat bagian sampingnya wah ini ada kantong tumbler geng ya dia tidak menggunakan mesh pada umumnya dan tidak menggunakan karet tapi ini cukup dalam gengs jadi ini bisa masuk kisaran 750 mili ya tumbler lu bisa masuk ke ini ya aman jadi ini bisa hampir ketutup semua jadi dari atas sini sampai ke sini kedalamannya jadi kalau misalnya lu mau punya tumbler 750 mili itu aman lu nggak akan takut jatuh ini bisa masuk ya sampai ke bagian kepalanya tutup atasnya sama ya pada bagian kiri kanannya juga sama tetap ada kantong tumblernya oke terus kita lihat nih kayak ada zipper nah ini ada kompartemen geng sini geng oke ini ada kompartemen sebelah sini juga ada zipper juga kita lihat apakah ini menyambung atau terpisah geng Oh ini ternyata nyambung gengs ya jadi dua akses menggunakan zipper dari sebagian kiri dan kanannya ini dia nembus gengs ya jadi kalau lu bisa perhatiin nah ini gengs kalau lu bisa lihat tangan gua bisa masukin dari sini nah jadi ini satu kompartemen dengan dua akses ya dengan dua akses yang sama gitu maksudnya lu mau masuk dan mau mau masuk dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri ini sama aja ya oke ini bisa lah untuk lu naruh notebook atau apa yang lain-lainnya sekiranya pipi dan dan enggak 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 dipet gitu untuk lo lo ambil dan ininya lebih naruh di sini ya kompartemen keduanya Oke selesai dia enggak ada kompartemen tambahan lagi kompartemen pertama kompartemen kedua dengan dua akses yang sama dan kantong tumbler pada dua kedua sisinya ya sekarang kita akan masuk ke kompartemen utamanya nah ini bagian yang paling gede nya ya yang bagian yang paling lega nih atau kalau di rumah ini ruang keluarga nih ya kita lihat gengs wah ini unik ya gengs ya si short turn ini dari si aftek ini ya seperti yang lu lihat ya dia pada akses untuk kompartemen utamanya kalau tuh akan akan disuguhin dengan dengan akses yang cukup lega nih ya cukup lebar ya bisa lihat ya gengs ya jadi dengan model tutupnya dia seperti seperti apa ya seperti kantong ya jadi dia pipih rata gini jadi lu bukanya tuh kayak cukup setelah lu zippernya lu buka kayak gini ini cukup jadi lu untuk masukin barang-barang dan ngeluarinya nih aksesnya jadi lebih mudah gengs terus nah ini ada kompartemen tambahan lagi gengs di pada bagian atasnya nih wah keren nih wah ini untuk lo naro 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 barang-barang kecil nih ya barang-barang selipan nah apa aja yang bisa lo selipin lo yang tahu dah yang penting kompartemennya udah disiapin nih ya kan kuncian ya kan lu bisa taro disini nih nah ya ini atau buat lo nih ya kan ciwi-ciwi yang biasa bawa kosmetik nih lipstick ya kan apa lagi tuh bedak ya kan apa lagi C tembok ya oke bisa masuk deh disini nih ya kan aman ada zippernya tuh dia menggunakan mesh nih disini pada bagian ini ya oke terus nah dia udah lengkap gengs dengan slot laptop ini kisaran sampai di 14 inch ya gua pikir ini masuk ya wah keren ya gengs ya dilengkapi ini dengan strap karet menggunakan velcro jadi kalau misalnya lo mau naro laptop lo disini terus udah masuk lo tutup disini dia aman gitu enggak akan keluar-keluar gitu kan nah terus pada bagian dalamnya ada ada kompartemen kecil lagi gengs persis di depan dan menempel pada bagian slot laptopnya ya bisa dilihat gengs ya kayak gini ya ini bisa buat ngebantu lo untuk naro barang-barang kecil lainnya supaya enggak kecampur dengan barang-barang yang lain jadi ini lebih terorganisir kalau menurut gue ya lebih terbit lebih terorganis ya dan ini tentunya kompartemen utama yang blong ya yang gede ya nah oke see gengs ini juga kapasitasnya 20 liter gengs dengan bentuk memanjang ya dengan desain klasik ya kalau menurut gue ini unik ya cute ya retro ya tampilannya terus dia punya akses utamanya untuk untuk ke kompartemen utamanya juga unik nih ya kan dulu bisa lihat ya jadi kalau misalnya dalam keadaan ketutup jadi kayak gini dia kalau misalnya pas lo buka ini tuh jadi kayak ngeblong gitu lebih gampang ya kan oke kita lihat belakangnya sama gengs ya belakangnya pada bagian backstem menggunakan busa full di sini ya shoulder strapnya juga menggunakan busa dengan lapisan mesh jadi mungkin untuk meminimalisir lo supaya enggak terlalu gerah ya di punggungnya terus ada tali dada menggunakan strap karet ya ini elastis ya gengs dan bisa lo setting mau semana sesuaikan dengan lingkar dada lo terus ini menggunakan buckle ya wah dan ini ada peluit ya geng jadi kalau misalnya lo lihat di carrier-carrier semi-carrier nya bakalnya bakal yang seperti itu yang dipakai ya bakal-bakal survival ya ya kan jadi kalau lo lagi gabut lo mainin aja ini ya anggap aja lo beli mainan jajanan HD ya kan nah kayak gini aja tanpa si show turn ini dari aftek ini tanpa menggunakan apa namanya tali pinggang ya kayak si baratek yang sentani 2 kulit tadi oke cukup simpel kan menurut gua retro ya kan kompartemennya banyak udah lengkap dengan slot laptopnya untuk 14 in kita lihat apakah ini sudah include and cover Oh ternyata belum ya gengs ya jadi si show turn dari aftek ini belum include rain cover lagi-lagi jadi untuk seri show turn aftek ini lo harus beli include apa tambahan rain covernya secara terpisah ya oke terus berapa dong nih harganya info in dong ini pasti lagi-lagi yang lo tunggu nah udah si backpack aftek seri show turn ini ya kan yang retro ini yang keceh ini menurut gua yang simpel ini itu dibanderol cuma hat dengan harga Rp299.000 aja guys nah itu gue bilang tadi di awal ya under 300 ribuan oke lo bisa lihat lo bisa dapetin backpack di bawah Rp300.000 dengan fungsi yang udah cukup ya buat lo sekolah buat lo kuliah dan buat lo kerja oke kalau tadi mungkin yang seri sebelumnya season ini juga juga dengan dengan ini yang banyak gitu kan dia 320.000 ini di bawah 300 ya gua pikir lo simpel juga ya kan bisa menjadi pilihan lo buat lo ya untuk si aftek seri show turn ini dia ada empat varian warna kebetulan yang gua pegang ini yang lu semua lihat ini warna nevi ya nevi full nevi dengan beberapa strap berwarna merah ini seri depan ini ya ada juga yang warnanya hitam merah jadi pada bagian ininya dia hitam disininya merah dan ada warna coklat ya sama hitam polos ya nanti lu bisa lihat di sini ya untuk kataloke ya barang apa-apa varian warnanya oke gengs ini dia backpack aftek seri show turn dari aftek ya nah ini dia yang berikutnya gengs lagi-lagi ini dari kotrex ya kebetulan kotrex juga lagi-lagi banyak ngeluarin seri untuk backpacknya ya banyak new arrivalnya bahkan juga untuk seri carriernya oke kita ngomongin backpacknya dulu karena kebetulan lagi kalau ini kita ngomongin keluarganya backpack ini salah satu seri backpacknya kotrex dengan seri onrus ya desainnya kayak gini geng motifnya kayak gini ini penampakannya ya bagian depan oke ini bagian samping ya dan ini bagian belakangnya ada apa aja pada bagian depan lu lihat ini juga unik kayak gini ya ini ada komportemen pada bagian depan dengan menggunakan zipper dan dia sentral ada di tengah persis di bawah nih ada logo kotrexnya di sini zippernya udah dimulai dari sini di bawah logonya persis sampai ke bawah sini ya dengan ada motif-motif garis yang gue pikir nih cantik ya ya enggak lumayan kalem lah ya enggak norah ya dan ini lumayan oh lumayan lebar nih gengs komportemen bagian luarnya ya ini selebar ini ya jadi kalau lo lihat permukaan batas jahe ininya nih zippernya dia selebar ini gengs ya udah bisa lihat ini Oke dengan hand zipper menggunakan strap tali ya kan pada handlenya ini cukup unik menurut gue bagus juga memudahkan lo gitu kan untuk lo menghandlingnya Oke dan ini ada kompartemen berikutnya kompartemen kedua yang juga ada di bagian paling depan Oh ini adalah kompartemen organizer nya gengs ya kan lagi-lagi lo disini namanya juga organizer ya untuk nge-organize barang-barang kecil lo nih karena kecil maka dia harus diorganisir jadi biar enggak berantakan ya kan jadi naroknya juga lo sudah tertata gitu loh jadi ketika lo butuh lo mau pakai ngambilnya gampang jadi ada kompartemen bagian ini kompartemen utama ya mungkin ya untuk kompartemen yang tambahannya ini cukup lumayan dalam gengs ya terus ada beberapa kantong-kantong kecil untuk organizer nya nih ya pensil atau pulpen ya ini kalkulator gitu kan terusnya apa lagi nih kipas angin ya ini kompartemen untuk organizer nya gengs oke si lo sudah sudah disiapin gitu untuk barang-barang kecil lo yang 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 sekiranya ini bisa tertata rapi di sini ya jadi nggak berantakan nah sekarang kita akan masuk ke kompartemen utamanya ini pada bagian sampingnya ada tali bakal nih gengs ya jadi otomatis kalau emang lo mau buka mau masuk ke kompartemen utama maka strap ininya harus dibuka nih bakalnya dulu nah ini baru zippernya karena kalau nggak lo buka nanti dia akan ketahan ya kan jadi lo buka kiri-kanan karena strapnya memang ada di kedua sisinya lalu buka dulu oke ah kita lihat ada apa dalamnya cara ini dia gengs jadi begitu lo buka nih kompartemen utamanya lo akan langsung ketemu sama slot laptop kelihatan gengs ya ini ada strap tali menggunakan velcro untuk tutup atau ngejaga si laptopnya ketika udah masukin ke slotnya ini gengs ya ini ini lumayan gede nih gengs ini 15 inci masuklah ya laptop lo lo bisa masukin laptop lo ke sini terus lo tutup strapnya ini ada velcro nya jadi gampang dan ini kompartemen utamanya ya untuk barang-barang lo yang gede nih lo bisa masukin sini nih ya nggak tp39i ini masukin sini ya ini tas apa kos-kosan ya kan jadi dia gitu aja gengs ini ruang kompartemen utama langsung ketemu sama slot laptop yang sudah juga menggunakan busa jadi aman ya anti-shocking jadi lo nggak bakal kalau misalnya ada bentuk-bentuk segala macam laptop lo aman oke ya kita tutup lagi lanjut kita lihat bagian sampingnya kayak yang gue bilang tadi ini ada strap dengan-dengan buckle ya oke terus ada juga kantong tumbler menggunakan mesh dan juga karet jadi biar lebih kenceng lumayan dalam juga gengs ini sekitar 600 mili masuklah ya sama di bagian kiri kanannya ada strap dan juga kantong tumbler terus pada bagian belakangnya nah ini kita lihat geng oke sama ya ini juga masih menggunakan busa dengan lapisan mesh biar lebih adem meminimalisir gerah gitu kan sirkulasi udaranya tetap ada ya meskipun dia rapat di punggung lo ya solder strapnya juga gue pikir uniknya ada busanya jadi empuk dan ini juga lengkap dengan tali dadanya lagi-lagi gengs ya bisa lo kencengin ada bakalnya juga eh dan bisa lo setting di sini ya mau semanalo panjang pendeknya sesuai dengan lingkar dada lo hei kayak gini gengs dia nggak pakai tali pinggang juga genggih nggak ada ya coba kita lihat wah ini yang unik nih gengs jadi untuk defeksi onrusnya punya kotak ini ini dia sudah include dengan ren cover nah ini gengs kalau dua seri sebelumnya tadi dia nggak belum ikut dan cover untuk seri onrusnya punya kotak ini dia sudah include dengan ren cover tuh keren ya gengs ada logo kotaknya ya kan bisa dilihat ya ini udah waterproof ya geng ya jadi aman kita kembaliin ke sarangnya nah inilah dia depek onrus dari kotak terus berapa dong bandrolnya ya nggak bisikin dong nah ini untuk yang onrus ini dia bandrolnya sama nih geng sama si soternya aftek dibanderol dengan harga Rp299.000 aja tuh kan aman lagi aja ya nggak ini kenapa ketiga depek ini kita rekomendasikan untuk kalian coba kita review karena memang ini lebih masuk ya secara fungsinya secara budgetnya ya ini low cost untuk kalian yang yang mungkin masih pelajar untuk kalian yang masih kuliah gitu kan yang ya seringan bokehnya lah gitu ya atau kalian yang udah kerja tapi baru kerja gitu kan belum gajian gitu kan belum punya tas masih bisa lah kasbon-kasbon dulu sama tangga atau sama saudara nggak dalam-dalam amat kan kasbonnya ya nggak begitu lo gajian lo bayar sisanya masih banyak ya nggak karena harganya low cost ya low budget terus gimana nih cara dapetinnya ya udah tahu dong ya nggak gimana lagi kalau bukan di Zlatan Adventure ya nggak the one and only ya nggak outdoor store terlengkap terkeren ya kan jadi lu bisa datang ke sini ya kan lu bisa ketemu sama gue ya nggak jangan lupa kalau ketemu sama gue bawah sajenan ya nggak apa juga doyan rumah yang penting pakai nasi ya kan kita bisa ngobrol lagi lebih dalam atau bahkan lu mungkin juga mau lihat-lihat seri-seri depek yang lainnya ya kan lu juga bisa datang ke Zlatan Adventure Store Jagakarsa dan juga Zlatan Adventure Store yang ada di Lenteng Anggung atau di Pancasila ya atau lu juga bisa coba kepo-kepoin kalau lu yang mageran-mageran mau keluar gitu di akun IGnya Zlatan Adventure official atau lu juga bisa kepoin di sini langsung ya lu bisa komen lu bisa tanya-tanya lu bisa cek harga segala macem nanti juga dilengkapi ya ada nggak ada beberapa katalog untuk varian warnanya kepoin aja jangan diem-diem baik klik kepoin lu ketik adminnya ramah kok asli deh beneran kalau nggak ramah gua nggak mau nge-review beneran dah ya gitu aja jangan lupa untuk supaya lu nggak ketinggalan info-info penting produk dari Zlatan Adventure untuk terus di subscribe untuk terus di follow ya kan di like di share di komen ya kan yang gue bilang tadi lu mau komen harga mungkin lu ada yang nggak jelas atau ada bahasa-bahasa gua yang dianggap kayak bahasa planet lu nggak ngerti ya nggak lu tanya aja sama admin nanti di bawah ya lu bisa komen ya kan selamat menikmati sama gue Dion Zlatan Adventure ciao selamat menikmati